Halo teman-teman Aku mau memperkenalkan bungaku Di kebun Ini udah satu minggu ya Berbunga Dan kena panas Dia udah mulai jelek Karena udah mulai Apa namanya Pementukan biji nih sekarang Sama mulai mau pementukan daun Cantik banget teman-teman Ini gak repot Aku gak pernah siram ini Dan aku taruh di tempat yang sangat-sangat panas Dan ini disukai banyak hewan Terutama yang kepik-kepik seperti ini Itu banyak banget disini Ini banyak banget Sama lebah Lebah disini doyan banget Karena ini sarangnya mereka Buat mencari nektar Ini memang di kebunku Aku memang Mempersilahkan buat hewan-hewan Khususnya yang kecil-kecil Seperti lebah Kepik Dan segalanya Termasuk semut juga Buat mereka enjoy Ini Enak banget nih teman-teman Tapi mereka sebenarnya juga baik sih Karena membantu penyerbukan juga ya Ini Yang bunganya cantik loh sebenarnya Tapi aku lupa fotoin Aku lupa Videoin Karena kadang-kadang aku videoin bunga yang lain Ini kelupaan Tahun kemarin juga sama Kelupaan Tapi tahun ini berbunga banyak banget Lucu banget Bunganya tuh Kuning semua Kalau bahasa latinnya Namanya Sianosus Bahasa sininya Ginster Aku lupa kalau Bahasa apanya ya Spesifiknya Tapi kalau dari Genusnya Sianosus ya ini Atau Ada juga yang bilang Besen Ginster Kalau orang sini bilang Cantik teman-teman Gimana teman-teman Aku di kebun punya Beberapa tipe warna Dari bunga ini ya Ini salah satu warnanya Kuning semua Ada Dua lagi Berbeda Yang satu warna merah Dan satunya Big color Warnanya Kalau yang ini Yang satu warna Kuning semua Ini yang umum Disini ya teman-teman Yang biasanya Ada di Rel-rel kereta itu Tapi meskipun demikian Mereka tuh Cantik sekali Teman-teman Aduh Lucu ya Cantik warnanya Aduh Kena angin-angginya Aduh ampun deh Kenceng banget Kalau udah bulan-bulan Sekarang ini anginya Yuk Kita lihat Jenis yang lain Dari Ginsterku Teman-teman Nah teman-teman Ini juga salah satu Ginsterku Teman-teman Yang berwarna rubi Ya Ginster Atau Kadang Orang Jerman sini Bilangnya Besen Ginster Atau Kalau bahasa latinya Sitisus Ya Ini jenis yang rubi Teman-teman Ya Di kebun sekarang Berbunga Ini aku memang Mengoleksi Ginster Ada beberapa Banyak Tapi Sepertinya Ada beberapa Juga yang Mati Ya Karena Mungkin Jarang aku siram Di tempat Yang terlalu Panas Tapi Ini juga Tanaman Yang suka Daerah Panas Ya Teman-teman Sebenarnya Disiram Juga Tidak 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 Masalah Cuman Mungkin Karena Banyak Gulmanya Jadi Kompetisi Akhirnya Dia tidak Survive Nah Yang Disini Ini Areanya Semiteduh Teman-teman Tapi Ternyata Juga Bisa Membuat Ginster Ini Berbunga Ya Ini jenis Yang rubi Ya Teman-teman Kalian Bisa Lihat Sendiri Warnanya Ini Warnanya Dua Warna Putih Sama Warna Merah Merah Rubi Gitu Ya Ini Usianya Aku Beli Kalau Tidak Salah Dua Tahun Lalu Cuman Disini Selalu Kecil Aku Tidak Tau Kenapa Ya Mungkin Karena Tempatnya Kurang Cocok Harusnya Kan Di Tempat Yang Terlalu Panas Ini Kutaruh Di Semiteduh Tapi Mereka Tetap Mau Berbunga Teman-teman Nah Ini Berbunga Sekitar Empat Hari Yang Lalu Ya Tapi Sudah Ada Daunnya Teman-teman Biasanya Itu Kalau Cetisus Berbunganya Itu Duluan Baru Kemudian Berdaun Tapi Tergantung Cuaca Juga Cuaca Disini Tahun Ini Agak Aneh Jadinya Dia Berdaun Dulu Baru Kemudian Berbunga Teman-teman Ini Sitisusnya Warnanya Cantik-cantik Teman-teman Jadi Kalian Kalau Mau Beli Bunga Sitisus Kalian Lihat deh Corak-corak Warnanya Itu Bagus-bagus Semua Ada Yang Satu Warna Ada Yang Dua Warna Aku Punya Semua Yang Dua Warna Yang Satu Warna Juga Aku Punya Cantik Ya Oke Kita Lanjut Lagi Cek Yang Lagi Yang Lain Teman-teman Ini Dideket Sama Daily Teman-teman Nah Ini Sitisku Yang Lain Udah Mau Abis Ya Karena Memang Udah Sekitaran Dua Mingguan Yang Lalu Ini Berbunga Sekarang Udah Abis Sekarang Mulai Menampakkan Ini Daun-daun Baru Dan Batang-batang Baru Jadi Dia Nanti Lebih Banyak Lagi Tahun Depannya Teman-teman Ini Udah Mulai Agak Jelek Nanti Aku Liatin Fotonya Ya Udah Jelek Teman-teman Ini Namanya Sitisus Oh Nggak Ada Namanya Ada Nih Tugudi Namanya Ini Warnanya Sebenarnya Putih Sama Corak-corak Warnanya Ini Bicolor Juga Teman-teman Ini Udah Mulai Berbunga Udah Mulai Berbiji Disini Oke Kita Lanjut Lagi Teman-teman Yang Lain Nah Teman-teman Ini Juga Ginsterku Yang Lain Ya Ini Beberapa Udah Mati Harus Aku Potongin Jadi Ini Ginsterku Tahun Yang Sama Aku Tanam Ya Warnanya Juga Berbeda Dengan Yang Sebelumnya Tadi Ini Dua Warna Juga Teman-teman Ini Disini Mereka Cocok Ternyata Jadi Nanti Aku Mau Beli Lagi Tanaman Yang Ginster Yang Warnanya Lain Aku Punya Beberapa Warna Hampir Lengkap Sebenarnya Warnanya Tapi Tahun Kemarin Itu Ada Tiga Atau Empat Yang Gak Bisa Survive Akhirnya Ya Seperti Itulah Kalau Yang Disini Kan Terlindung Ya Jadi Kompetisi Dengan Rumput Itu Agak Dikurangin Dan Memang Yang Gak Survive Itu Aku Taruh Di Tempat Yang Banyak Rumputnya Teman-teman Dan Kadang Aku Nggak Ngeliat Gitu Kalau Rumputnya Udah Menguasai Jadi Kalau Yang Disini Aku Selalu Kontrol Makanya Mereka Itu Bisa Hidup Sebenarnya Ini Tanaman Ginster Ini Atau Situs Ini Dia Hidupnya Gampang Banget Sih Yang Penting Jangan Ada Gulmanya Kalau Nggak Dikasih Air Pun Dia Masih Hidup Teman-teman Dari Yang Pengalaman Aku Sendiri Karena Memang Ada Satu Dari Yang Nggak Survive Tadi Yang Memang Survive Terus Nggak Pernah Aku Siram Sebenarnya Selama Ini Tapi Selalu Hidup Mereka Dan Ini Memang Lebih Suka Tanah Yang Kering Teman-teman Asal Jangan Ada Kompetitornya Ini Dia Sekarang Lagi Berbunga Teman-teman Gimana Cantik Banget Ya Bunganya Lucu Warnanya Ini Aku Lupa Namanya Kayaknya Disana Sudah Ilang Ininya Teman-teman Apa Namanya Nanti Aku Lihat Lagi Ya Nah Ini Dari Samping Teman-teman Ini Sudah Lumayan Agak Tinggi Ya Teman-teman Aku Sengaja Taruh Di Pinggiran Gitu Biar Apa Kalau Udah Tinggi Kan Bagus Ya Menutupi Kebun Gitu Soalnya Aku Gak Begitu Suka Kalau Dari Luar Kelihatan Semua Sementara Disini Dari Luar Kelihatan Semua Jadi Aku Tutupin Sementara Pake Ini Terpal Ini Udah Mulai Agak Bagus Teman-teman Ini Aku Rekomendasikan Dan Tanaman Kinster Buat Kalian Yang Malas Ya Yang Malas Siram-siram Malas Memelihara Pake Ini Tanam Ini Ini Tanaman Yang Gak Rewel Asal Gak Ada Rumputnya Aja Di Sekelilingnya Gak Gak Ngemakani Nutrisinya Dia Dia Pasti Hidup Teman-teman Aku Jamin Itu Ya Karena Memang Habitatnya Dia Seperti Itu Oke Teman-teman Nanti Kalau Ada Pertanyaan Kalian Bisa Komentar Ya Di Bawah Di Videoku Atau Mau Tanya Seputaran Bunga-bunga Yang Lain Kalau Suka Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Buat Jangan Lupa Loncengnya Juga Buat Memberitahukan Apa-apa Video-videoku Yang Terbaru Lainnya Jadi Kalian Bisa Langsung Lihat Ya Teman-teman Oke Teman-teman Sampai Jumpa Lagi Di Sampai Bunga